Welcome back to my youtube channel Perkenalkan nama aku Mona Husein Dan ini anak aku Maudie Kali ini aku mau membagi tips kepada para mams semua Bagaimana cara kita memantau dan memonitoring perkembangan anak kita Bukan hanya dari bulan ke bulan mams Tapi dari hari ke hari Nah mau tau gimana caranya Kita lihat Nah kali ini kenapa aku buat video ini Karena ini lagi-lagi ya pengalaman pribadi aku Aku tuh kalau misalnya ngalamin suatu hal tuh Aku pengen banget kalau aku udah ketemu solusinya Aku pengen banget sharing ke semua orang Bahkan ke semua mams yang ada gitu kan Jadi dulu pada saat aku punya anak Melahirkan Terus aku tuh bingung Gimana ya kalau punya anak ini Perkembangannya gimana sih yang bener dari bulan ke bulan Jangan-jangan ini aku salah ngetreat anak aku Atau mungkin aku salah ngasih makanan ke anak aku Kalau misalnya tiap hari harus ke dokter kan gak mungkin tuh mams Apalagi juga kalau misalnya kita harus calling dokter terus Belum tentu juga tuh dokternya bisa angkat Karena dokter kan juga sibuk tuh praktek Jadi aku mulai mikir Aplikasi apa yang bisa menjawab semua ini Nah akhirnya aku menemukan satu aplikasi Yaitu namanya The Asian Parents Disitu aku menemukan banyak sekali informasi Yang mungkin gak akan aku dapetin Kalau misalnya aku gak download aplikasi Oke mams kita masuk ke aplikasi yang aku maksud ya The Asian Parents Kita klik oke Disini kita masuk ke menu pemantau Karena kita kan memantau perkembangan anak kita Langsung ada nih usianya jelas banget Berapa bulan, berapa hari Anak aku Informasi pertama yang kita dapatkan Tiga informasi yang penting Kalau misalnya kita vaksin ya ke dokter anak Itu ada panjang badan Berat badannya Ukuran lingkar kepalanya Disini normalnya berapa sih Kalau usia sekian gitu Nah juga dibawahnya ada deskripsi singkat Tentang perkembangan anak seusia ini Lalu kita turun ke bawah mams Disini kalau tadi deskripsi singkat Kalau ini kayak lebih gambaran general Tentang kemampuan baby kita Kemampuan yang dikuasai itu seperti apa Lalu kemampuan barunya seperti apa Dan sudah lebih ahli dalam hal apa nih Nah yang menarik benda agar bisa berdiri Mencengkram benda memberi tanda Bila ingin sesuatu ini untuk usia baby aku ya mam Ke bawah lagi informasi lainnya Kalori yang dibutuhkan per hari Yang mana itu di breakdown lagi Di rasio nutrisi Mulai dari dibahas kalau asi eksklusif Ngasihnya berapa sih per hari Kalau susu formula gimana gitu kan berapa Sampai air mineral pun Disini juga dijelaskan berapa kebutuhannya dalam sehari Jadi kita ngasihnya gak kurang dan gak lebih ya mams Oke disini pun juga ada polling mams Pollingnya disini untuk deterjen bayi Bunda lebih suka dalam bentuk apa Kalau aku sih biasanya cair ya Nah kebanyakan mams ternyata hasilnya juga memilih cair Disini kita bisa isi polling mams setiap kalau buka pemantau ini Oke next Nah di aplikasi ini juga dijelaskan Gambaran perkembangan secara detail Itu perkembangan fisik Perkembangan kognitif Perkembangan emosi sosial Dan yang terakhir perkembangan bicara dan bahasa mams Yang mana di masing-masing perkembangan itu Dibahas lagi tuh Beberapa poin Yaitu kayak gini Fisik kemampuan pada usia ini tuh apa Mulai merangkak dan berguling Mulai belajar jalan Dan seterusnya gitu kan Dan kalau misalnya belum memenuhi ini Disini juga bahkan dikasih info Tips untuk meningkatkan kemampuannya gitu Dijelaskan Tingkatkan keterampilan dengan memberikan mainan balok gitu kan Dan juga ada warning mams Saat kita mams harus khawatir apabila Baby kita tidak dapat berdiri dengan baik Dan tidak dapat duduk sendiri Untuk usia ini ya mams Kita melihat checklist Menu checklist kita masuk icon checklist Nah kebetulan ini aku udah checklist semuanya Kayak perkembangan baru anak Kalau misalnya sudah memenuhi Checklist terus simulasinya Yang udah diberikan apa aja Ini kebetulan yang pertama belum Dan yang terakhir panduan di rumah Untuk si kecil Disini udah aku checklist Karena disaat ini Mau di udah mulai merangkak Dan jalan kesana sini Disini ditekankan tuh Ayo buat rumah anda aman Untuk balik sekarang Jadi udah mulai ringkas-ringkas Bersih-bersih rumah Barang-barang yang sekiranya Bahaya untuk baby kita Itu harus dibersihkan Dan dikemas dengan baik ya mams Oke Selain checklist dan pemantau tadi Ini juga penting mams Yaitu makanan dan nutrisi Oke kita masuk ya Ini dibahas dari biji-bijian Sampai daging dan sumber protein Kayak yang belakangan ini lagi rame ya mams Salah satu artis yang ada di Indonesia Itu memberikan anaknya buah durian Dan itu banyak sekali pro dan kontra mams Nah kalau misalnya mams ada keraguan nih Aplikasi ini bisa membantu kita Coba ya kita klik icon buah-buahan Ketika aja nih buah durian Oke Kita lihat Untuk bayi silang warna merah Penjelasannya kita klik lagi Apa sih penjelasannya Durian tidak cocok untuk bayi Di bawah usia 11 bulan Oh penekanannya disana mams Berarti Kalau di atas itu Atau sama dengan 11 bulan Mungkin boleh ya Nah tapi lagi-lagi mams Kan aku tekanin Bahwa aplikasi ini Tidak bisa dijadikan acuan mutlak Karena Tiap mams itu kan punya Pendapatnya sendiri ya Kadang ada beberapa mams yang bilang Boleh kok gak masalah Aku beri durian ke baby aku Selama posisinya tidak banyak Yang penting Baby aku mengenal berbagai macam rasa Oke gak masalah Lagi-lagi itu kembali kepada mams semua Dan bisa dikomunikasikan Ada dokter anak masing-masing Mams gitu Sekali lagi Poinnya adalah aplikasi ini Untuk membantu mams Memberikan acuan ya Setidaknya kalau misalnya Di awal tuh bingung kan Aduh Boleh gak ya makan ini Atau Jangan-jangan bahaya gitu Aplikasi ini sangat membantu Pokoknya mams Lagi-lagi Lagi-lagi Aku gak bosan untuk Ngingetin mams Bahwa aplikasi ini Sangat recommended Untuk di install Buat mams semua Untuk memonitoring Perkembangan Baby mams semua Dari kecil sampai gede Cuma aku gak tau ini Sampai umur berapa ya Kayaknya sampai 2 tahun Masih bisa di aplikasinya Dipakai Oke mams Sekian aja dari aku Semoga bermanfaat ya mams Ayo segera di install Jangan lupa ya mams Bye Nah mams Itu tadi Gambaran Bagaimana Aplikasi ini Sangat membantu Kita Khususnya Para ibu ya Yang baru saja Punya anak Yang masih buta Akan ilmu pengetahuan Atau informasi Terkait Perkembangan anak Ini aplikasi Cocok banget Buat kita Mams jangan lupa juga Ini Gak tau sih Ini mungkin Gak semua orang lakuin Kalau aku tuh Tipenya yang Kayak suka banget Dokumentasiin Hal-hal yang spesial Kayak modi Yang di video sebelumnya Aku dokumentasiin Perkembangannya Dari bulan ke bulan Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Dan seterusnya Itu ada fotonya sendiri Nah kalau bisa tuh Mams Momen-momen khusus Yang spesial Itu Mams dokumentasiin Misalnya tuh Kalau Si babynya Udah mulai merangkak Terus babynya Tumbuh gigi Terus babynya Pertama kali Manggil mama Or papa Atau babynya Pertama kali berdiri Babynya pertama kali Jalan Pertama kali berenang Ya dokumentasiinlah Momen-momen yang khusus Itu supaya nanti Bisa dilihat Bareng anak kita Kan seru tuh Mams Buat diingat-ingat Ntar Oke Mams Gitu aja dari aku Kalau misalnya Ada komentar Atau mungkin ide ya Khususnya ide Masukan untuk video aku Atau mungkin ide Topik apa Atau teman apa Yang bagus untuk dibahas Mams Tinggal komen Di kolom komentar Bawah ya Dan kalau misalnya Mams suka dengan video aku Mams Merasa video aku Sangat bermanfaat Dan bisa menginspirasi Memberikan referensi Mams jangan lupa Untuk subscribe Video aku Dan Juga Jangan lupa Di like ya Mams Oke Sampai ketemu lagi Di video yang lainnya ya Mams Salam sehat selalu Untuk Mams semua Happy Mams Happy Baby Bye